Ruang cyber banyak definisinya, tentu yang kita gunakan secara umum oleh BSSN, ruang cyber adalah sebagai spektrum elektromagnetik yang terhubung dengan teknologi informasi dan komunikasi dan internet. Nah, ruang cyber ini sebenarnya terdiri dari tiga lapisan, yaitu lapisan fisik yang terdiri dari komponen geografis dan komponen jaringan fisik sebagai tempat penyebaran, tempat pengolahan informasi serta menghubungkan dan memindahkan data antara subkomponen dan dalam jaringan fisik. Kemudian jaringan kedua atau lapisan yang kedua adalah lapisan jaringan logika. Ini merupakan serangkan hubungan logika yang saling berkaitan antara satu jaringan dengan jaringan lain dalam suatu kode pemograman komputer yang berfungsi untuk mengoperasikan dan juga untuk menukar dan memproses data yang terkoneksi tentunya dengan lapisan pertama atau lapisan fisik. Dan terkoneksi dengan lapisan ketiga yang disebut dengan cyber persona. Dan lapisan ketiga sendiri adalah disebut dengan lapisan sosial. Lapisan sosial dalam hal ini sebenarnya adalah kita. Manusia yang berinteraksi di ruang cyber tentu harus mempunyai identitas. Identitas di ruang cyber itu antara lain misalnya nomor telepon, kemudian alamat email, akun sosial, dan juga di situ tentu nama. Ini bisa nama yang sebenarnya tapi juga kadang-kadang bisa menggunakan identitas palsu atau nama tersamar, bahkan anonim. Di sinilah makanya sering terjadi tindakan-tindakan kriminal atau penipuan. Jadi ngaku-ngaku si A tapi sebenarnya bukan itu nama sebenarnya. Itulah secara umum ruang cyber. Jadi ruang cyber ini sama seperti sebenarnya dengan dunia nyata ya. Di dunia nyata ini ada tentunya kita hidup dengan adanya peluang kesejahteraan di dunia nyata ini tergantung kita ya. Tapi juga sebaliknya di dunia nyata ini ada ancaman. Di ruang cyber demikian juga. Jadi ada peluang kesejahteraan tapi juga ada peluang ancaman. Ancaman inilah yang menjadi tentunya tugas pokok dari BSSN supaya semua aktivitas yang ada di ruang cyber itu berjalan aman dan lancar. Diharapkan kita ini manusia ini lebih bisa dapat memanfaatkan peluang kesejahteraan yang ada di ruang cyber. Dengan catatan bahwa ancaman-ancaman ini harus bisa kita hilangkan atau kita kurangi atau kita tiadakan. Oke lalu bagaimana sih Pak peluang dan juga ancaman yang ada di ruang cyber? Jadi kalau dilihat dari peluang kesejahteraan ya, bagi manusia itu kemudahan dalam katakanlah di bidang ekonomi. Sekarang kan kita masuk di ekonomi digital ya. Kalau dilihat dari data tahun 2022 transaksi ekonomi digital kita itu sudah mencapai 1.165 triliun uang yang bertransaksi di ekonomi digital Indonesia. Dan diperkirakan di tahun 2025 ini akan meningkat terus. Dan akan mencapai 2.105 triliun uang yang beredar di ekonomi digital Indonesia. Nah ini yang antara lain yang harus kita amankan. Tentu masih banyak lagi kemudahan-kemudahan yang didapat manusia di ruang cyber itu antara lain misalnya kemudahan berkomunikasi ya. Berkomunikasi sekarang itu bisa menggunakan Zoom. Kemudian juga dalam rangka pendidikan ya. Jadi memang peluang untuk kejahatan manusia itu di ruang cyber itu cukup besar. Baik. Kemudian beberapa waktu yang lalu pemerintah ini kan juga secara serentak meluncurkan 17 tim tanggap insiden cyber pada instansi pemerintah pusat atau yang dinamakan sebagai Computer Security Incident Response Team atau CSIRT. Seperti apa sih Pak sebetulnya tim ini? Jadi kalau bisa saya analokan sebenarnya kalau ruang darat, laut, dan udara kita ini kan dijaga TNI. Ada angkatan darat, ada angkatan laut, ada angkatan udara, dan ada kepolisian Republik kita juga untuk mengamankan ketertiban masyarakat. Nah di ruang cyber ini, menghadapi ancaman-ancaman yang saya katakan tadi, tentu harus ada pasukannya. Pasukannya itu disebutkan sebagai tim tanggap insiden cyber atau Computer Security Incident Response Team. Jadi tugasnya adalah bertanggung jawab menengani insiden di masing-masing sistem elektronik yang menjadi tanggung jawab mereka di lembaga atau di organisasi masing-masing. Tim ini bertugas memberikan layanan reaktif. Apa itu layanan reaktif? Yaitu koordinasi insiden, kemudian triasi insiden, resolusi insiden, kemudian memberikan layanan proaktif. Yaitu mempublikasikan informasi kerawanan, keamanan, dan tren teknologi serta melakukan audit keamanan informasi di sistem di mana mereka bertugas. Kemudian memberikan layanan peningkatan kualitas keamanan. Yaitu antara lain memberikan bimbingan teknis. Jadi ke sistem yang ada di lembaga tersebut, di organisasi tersebut, mereka memberikan bimbingan teknis, kemudian memberikan workshop, memberi cyber drill. Pokoknya bagaimana supaya sistem yang ada di organisasinya itu berjalan dengan aman dan lancar. Jadi CISERT ini dapat dianelurkan sebagai pasukan keamanan cyber di masing-masing instansi, bertujuan untuk menciptakan kemandirian serta meningkatkan kapabilitas keamanan cyber pada masing-masing organisasi yang memiliki sistem elektronik. Lalu bagaimana cara agar BSASM ini dapat mengkoordinasikan CISERT ini Pak? Nah, karena sistem ataupun CISERT ini ada di masing-masing lembaga, beda dengan TNI. Kalau TNI kan punya rantai komando ke bawah. Kita sudah ada peraturan Presiden nomor 82 tahun 2022 tentang pelindungan IIP. Di situ disebutkan bahwa masing-masing lembaga harus membangun komputer sekurasi insiden respon timnya. Dan hirarhinya ada di tingkat nasional itu ada di BSSN, ada di ragunan ini. Kemudian ada sektoral, ini oleh kementerian lembaga tertentu yang ditunjuk. Kemudian tentu CISERT di masing-masing organisasi. Jadi berjenjang ini. Jadi kalau misalnya ada kejadian di organisasi, CISERT organisasi menanganinya dan kemudian juga melapor ke atasnya, sektor. Dan demikian juga sampai ke tingkat nasional di kita. Tapi kita juga BSSN sebagai CISERT nasional memiliki National Security Incident Response Team. Mungkin bisa nanti dilihat. Di situ diharapkan sebenarnya dari National Security Incident Response Operation Center ini bisa melihat peta. Peta situasi keamanan cyber nasional. Nah dari situ tentu kita bisa mendapatkan informasi. Kemudian informasi ini juga kita sampaikan ke bawah. Jadi dari bawah informasinya masuk kalau ada mereka hadapi. Tapi dari atas pun dari National Security Incident Response Center ini juga kita memberikan. Jadi inilah kira-kira peranan BSSN bagaimana supaya semua sistem elektronik Indonesia ini khususnya yang sudah memiliki komputer security incident response team, bekerja secara sinergi. Sharing informasinya sangat penting. Sehingga kita bisa dengan cepat menangani setiap insiden keamanan cyber. Sejauh ini Pak, apa saja serangan cyber yang paling banyak masuk ke Indonesia? Jadi sebenarnya tiap tahun dan pada tahun akhir 2022 yang lalu, BSSN telah merilis prediksi ancaman cyber khususnya yang bersifat teknis. Yang terjadi di Indonesia tentunya untuk memprediksi apa yang akan terjadi di 2023. Salah satu serangan yang paling tinggi yang kita hadapi, dan ini saya katakan tadi sesuai dengan prediksi kita adalah malware. Malware ini adalah perangkat lunak yang dirancang oleh para pelaku kejahatan cyber untuk merusak tentunya, mengekspolerasi perangkat, sistem, atau jaringan, serta mencuri informasi atau data. Bisa juga menyandra data, mengganggu operasional komputer, atau mendapatkan akses tidak sah ke sistem. Salah satu jenis malware yang memiliki dampak paling besar, antara lain adalah ransomware. Ini sangat familiar dengan tentunya masyarakat, karena sering terjadi kejadian. ransomware adalah satu jenis malware yang bertujuan mencuri mengenekripsi file, sehingga sistem elektronik yang ada tidak berfungsi, karena dienkripsi menjadi lumpuh, serta kadang-kadang dia dengan setelah dia sandra, dia meminta tebusan kepada korban. Jadi, kasus ransomware ini menarik karena menjadi perhatian publik, dan kasus beberapa waktu yang lalu ini sudah menimpa sektor keuangan kita. Jadi, inilah yang kita hadapi di antara serangan-serangan cyber yang paling sering, dan tentu sangat berpengaruh karena menyangkut masyarakat dampaknya. Terima kasih telah menonton!